selamat menikmati 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 adalah biaya per SKS dan biayanya relatif murah dibanding universitas lain tergantung jurusan termurahnya itu Rp36.000 itu murah banget dan termahalnya Rp45.000 per SKS untuk jurusan perencanaan wilayah kota rata-rata di angka Rp38.000 manajemen ekonomi pembangun dan lain jadi jika ambil 20 SKS sampai 24 SKS itu tidak sampai Rp1.000.000 dan aku kuliah di UT itu tahun 2016 sampai 2020 lulus tidak diwajibkan beli buku modul per mata kuliahnya nah tergantung sekarang diwajibkan untuk beli modul buku dan rata-rata harganya sekitar Rp40.000-Rp60.000 itu per mata kuliah dan tergantung si tebal tipisnya bukunya tapi ditambah jumlah modul pun masih terhitung murah jadi sekitar Rp900.000.000 sampai Rp1.000.000.000 per semester itu sih tidak sampai tergantung SKS-nya ya Besti tapi kalau aku dulu aku beli modul yang baru itu cuma sampai semester 2 semester 2 atau semester 3 kalau tidak salah semesternya semester 4 sampai selanjutnya itu aku tidak pernah beli modul baru tapi aku beli modul bekas dari senior aku dan jauh lebih hemat harganya karena tetap sama dia setiap tahun pembelajarannya kemudian yang ketujuh ini ya guys kita bisa menetapkan jadwal mata kuliah sendiri selama kuliah enak kan kita bisa menetapkan mata kuliah apa yang kita mau anggap sendiri artinya mata kuliah dasar seperti keluarga negaraan agama, imun sosial, budaya dan yang lainnya itu bisa diambil semester 3 atau 5 tidak harus semester awal bahkan seperti mata kuliah advance itu juga bisa diambil semester 2 awal intinya jadwalnya ditetapkan oleh kita sendiri dan kemampuan kita kalau aku ngambilnya 24 SS setiap semesternya kemudian ini yang terakhir dari kelebihan nomor 8 yaitu memantau progres kuliah dari nilai dan mata kuliah yang sudah diambil bisa dilakukan secara online bahkan pendaftaran tiap mata kuliah tiap semesternya juga online dengan pembayaran langsung via bank dan bisa bayar di Indomaret Alfamat Besti kemudian kemudian disini ada kekurangan dari universitas terbuka pasti kekurangannya yang pertama bagi beberapa orang belajar mandiri tanpa dorongan kuliah tetap muka atau dipaksa belajar dengan tugas atau penilaian dosen secara langsung itu sangatlah berat ya jadi kuliah online jarang bisa diikuti dengan lancar nah kalau aku sendiri sih aku bisa ngikuti sampai saat ini dan sampai udah lulus gitu aku bisa gitu aku bisa memanik sendiri aku yang kedua komunikasi antara dosen dan mahasiswa masih bisa dibilang terbatas karena secara online dan hanya tertulis jadi bisa bisa ada bisa dalam bisa ada dalam bias dalam pemahaman atau penyampaian ditangkap atau dijawab oleh pihak dosen ingat ya bahasa lisan dan bahasa tertulis itu sangatlah berbeda pemahamannya juga berbeda oke kemudian yang ketiga nilai permata kuliah sepenuhnya dari puas dan tugas online per minggu ingat ya BST persoalannya adalah seringkali di UT nilai dari dosen itu sangat objektif hal itu beda dengan kuliah konfesional yang nilai mahasiswanya bisa didongkak dari tugas dosen baik individu atau kelompok bahkan bisa ada remedi langsung dari dosen jika nilai kurang itu di universitas lain ya kita tuh habis yang keempat tempat ujiannya bisa berpindah-pindah meski masih di satu area misalnya kita ujian di Jakarta Timur maka kita bisa ujian pertama di SMA 31 dan hari kedua di SMA 14 sementara berikutnya bisa ujian di SD dan sebagainya dan lagi kita harus mencari kursi sendiri di sekolah itu tempat ujian kita maksudnya kemudian kelima waktu 8 minggu untuk 6-8 mata kuliah itu pengerjaan tugas dan pembelajaran materi bisa menjadikan ilmu tidak efektif dipahami atau bahkan tugas tidak dikerjakan dengan baik walau mepet bisa jadi berkah atau bisa jadi tekanan tersendiri tapi kalau aku sih aku enjoy karena aku setiap hari pasti aku buka laptop tiap malam pulang ke after nantor aku pasti buka gitu jadi aku setiap hari aku pasti udah selalu ngerjain online tugas gitu gitu kemudian kemudian yang terakhir itu tidak ada teman kuliah yang dikenal langsung terutama saat kuliah online benar jadi kita memang sendirian gitu belajar mengerjakan tugas sendiri dan tidak ada tempat bertanya kecuali kita udah ada yang kenal dari sekitarnya ya oke guys ini sekian dulu dari perspektif best pengalaman aku kuliah di UT jika ada yang mau ditambahkan gak bisa komen di bawah ini oke guys that's all my video thank you for watching don't forget to like, subscribe, comment and see you next video dan jangan lupa komen aku mau bikin video apa lagi bye